Hai assalamualaikum selamat datang di pendahuluan morfologi tumbuhan nah sekalian sudah pasti tahu kan tumbuhan itu seperti apa di mata kuliah morfologi tumbuhan kita mempelajari bagian-bagian dari tumbuhan secara makroskopis atau yang tampak dilihat oleh mata tumbuhan memiliki beragam bentuk dan fungsi ada dua bagian utama yaitu root dan shoot nah root ini biasanya tumbuh ke dalam tanah yang biasa disebut akar atau radix sedangkan shoot arah tumbuhnya ke atas tanah root atau akar dapat menyerap air dan mineral dari dalam tanah untuk pertumbuhan nah sedangkan shoot memilih beberapa organ penting diantaranya batang daun bungan buah dan juga biji batang dapat tegak berdiri untuk menyokong tumbuhan sedangkan daun dapat membantu dalam proses fotosintesis nah hasil fotosintesis ini diedarkan ke seluruh tubuh tanaman melalui batang sedangkan bunga merupakan organ reproduksi yang memiliki warna ukuran dan bentuk yang beragam dengan bantuan polinasi akan menghasilkan buah yang biasa kita makan dan di dalam buah tersebut terdapat biji begitulah pendahuluan morfologi tumbuhan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya Assalamualaikum